Intro Sabtu 30 November 2019 dilaksanakan acara fokus grup discussion dan bimbingan teknis di gedung auditorium ITDEL. Acara ini dihadiri oleh Arnold Sinaga sebagai Ketua Pelaksana, Endang sebagai Narasumber Traveloka, John Peter sebagai PLT Kadis Parwisata, dan para pelaku-pelaku usaha daerah Toba Samosir. Dalam sambutannya, Arnold Sinaga menyampaikan hasil survei FGD di setiap Kabupaten Sumatera Utara, perubahan yang diperlakukan di bidang parwisata, usaha yang harus dicapai para pelaku-pelaku usaha, dan beliau juga mengharapkan acara ini bisa bermanfaat untuk para pelaku-pelaku usaha menjalin kerjasama dengan traveloka. Jangan di tempat wisata air bersih tidak ada, jadi lintas dinas ini memang perlu kerjasama, selain jalan, air bersih menjadi perlu, jangan kau ingat jadi isu di suatu tempat gitu ya, kita mau kesipincul, kayaknya bagaimana, sebenarnya nyaman gitu ya. Itu ternyata di Sibalungun yang sudah sebegitu mapan menurut kita harusnya, ternyata isu itu ada. Literasi digital masyarakat juga mereka bilang betul-betul begitu. Karena sekarang kan sudah media ini sudah mereka akui, tapi yang mau berpartisipasi mengangkat sedikit dari internal ya. Jadi maksudnya maunya mereka, masyarakat pun bisa kalau punya Instagram misalnya bikin hashtag semua tentang parapat gitu, sehingga bisa jadi trending gitu ya. Itu belum, 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 belum masyarakat gitu, jadi literasi digital masyarakat mungkin perlu dinaikkan. Nah yang juga miris di sana website parwisata nggak ada, padahal mereka sudah, itu andalan mereka tentang parapat itu, tapi ternyata dinas parwisatanya belum website resmi. Kalau hotel mungkin ada beberapa yang sudah masuk ya, tapi kalau untuk parwisata kan bukan hanya bau menginap gitu ya, experience mungkin ada fitur di Treblok yang sangat menarik yang bisa melibatkan seluruh pelaku parwisata dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kunjungan, namanya experience. Kawasan Nenatoba itu bukan hanya tentang Toba, Toba Samusir gitu, kawasan Nenatoba, tapi ketujuh area. Kami sudah ke enam lokasi, masing-masing punya potensi unik masing-masing. Sehingga sebenarnya kalau ada traveler yang betul-betul ingin berjalan-jalan, keliling ini dia sudah harusnya punya informasi apa yang harus saya lakukan di seluruh kawasan. Dan itu juga kita temukan di masing-masing daerah, seluruh pelaku ini belum berkolaborasi untuk membentuk paket gitu ya. Karena kalau main apa, sendiri-sendiri mungkin gak bagus gitu ya. Kalau saya turun di silangit mau ke Tobasa, ya mau ada cara di Tobasa, saya mau makan di mana, menginap di mana, mau pergi di mana gitu ya, beli oleh-oleh di mana itu belum terinformasi dengan baik. Jadi sebenarnya itu yang diharapkan dari kegiatan ini kita mulai membentuk kerjasama itu bisa mungkin menyediakan rumah seperti itu. Dan diharapkan, secepat mungkin data itu naik. Ya jadi kalau ada turun guide mungkin bisa melewat komunitas ini, nanti kita akan diskusi apa yang kita buat, akan ada atrasi di Bali G. Kalau ada atrasi siapa mau turun libat, saya mau hotel saya, saya kasih diskon segini gitu ya. Rumah makamnya ini gitu ya. Apa, nanti makan dulu di Hollywood Cafe. Setelah itu turun di hutan TKW gitu ya. Baru ke Dayjo besoknya. Jadi, itu kan akan sangat membantu bagi traveler untuk memutuskan perjalanannya. Jangan datang ke Tobasa, saya gak tau apa-apa, satu hari bosan pulang gitu. Ya, atau dari Tobasa, kalau setelah saya puas di Tobasa, kamu boleh naik ke si Pinsur di Humbang. Dan si Pinsur turun ke Bakara gitu kan. Di sana gak ada yang nyambut gitu. Karena paketnya udah dikomunikasikan. Jadi, sampai ke level itu memang diharapkan. Nah, untuk bisa ke situ, memang perlu istri-istri dulu kita bahas. Istri-istri kayak ini gitu ya. Nah, kita akan juga mengupayakan nanti apa yang mempersiapkan kita ke market price itu ternyata memang butuh banyak. persiapan, termasuk pelatihan-pelatihan. Itu juga bisa menjadi tindak lanjut. Jadi, kita harapkan dari diskusi ini jangan hanya bubar selesai gitu ya. Tapi ada tindak lanjut-tindak lanjut dari setiap diskusi. Jadi, keluaran dari kegiatan ini diharapkan kita akan merubuskan nanti kebijakan itu. Di setiap daerah apa, sehingga kita naikkan juga di kawasan dan rotoba apa. Dan basis data akan kita punya, termasuk tadi kategori-kategorinya, apa potensi kumpulnya dan sebagainya. Komunitas bisa berperan untuk menambah, apa, mengupdate data tersebut. Selanjutnya, John Peters berharap bahwa dari hasil digitalisasi ini supaya pendatang atau orang yang ingin berwisata ke daerah Tobasa Mosir bisa mengetahui di mana lokasi wisata, kuliner, tempat menginap, dan tempat beribadah. Kami berharap komunikasi kita, Pak, berjalan sehingga masukan-masukan terhadap kami itu bisa kami lakukan, Pak. Sehingga bisa kami terima, sehingga kami dalam melakukan pengambaran wisata ini mendapat masukan-masukan dari komunikasi, terutama dari perbuan tingginya, Pak. Jadi memang riset-riset yang sudah kita lakukan itu bisa kami terima. Kami kira itu Bapak Ibu, nanti kami mohon. Sebetulnya Ibu, tadi saya ngobrol dengan Ibu Intani, ternyata Bapaknya dari Jakarta. Saya tanya, sudah datang trading ini dan tidak belum datangnya dari Jakarta. Jadi kami pikir Ibu ini jauh-jauh dari Jakarta datang, kalau ternyata tidak ada yang kita gali dari Ibu ini, sayang rasanya. Sayang. Terus kemudian Pak Wakil Rektor ini kan mahasiswanya banyak sekali yang harus dikerjakan. Jadi waktunya juga kami pikir tidak terlalu banyak. Dengan datangnya seperti ini kan ada kesempatan, kita gali lah apa aja ilmu dari beliau ini supaya kita dapat menerima ilmu dari mereka. Jadi kami mohonlah nanti Bapak Ibu dapat melakukan diskusi dan tanya-tanya jawabnya ditanyakan aja hal-hal yang membuat kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Sebagai garis besarnya, juga para traveler luar atau dalam negeri mengetahui berapa biaya yang perlu dipersiapkan untuk berwisata ke lokasi tersebut. Beliau juga berharap masyarakat juga ikut mengantisipasi tentang kebersihan. Seperti bersosialisasi event atau program acara ini juga kepada masyarakat atau pelaku kegiatan di bidang parwisata lainnya. Tahu dia datang dari beda, naik ini, sampai di sini, ke sana, ini. Jadi gak perlu kontak saya lagi dia, dia datang sendiri aja ke sana. Terus dia, gak tanya lagi, berapa saya bawa uang? Gak perlu dia tanya mungkin. Dia siapkan, oh nanti saya naik ini, saya bawa gini, gini. Dia udah tentukan sendiri uangnya, jadi gak perlu tanya. Bahkan kasarnya kalau dia kurang uang, pinjam uang, jangan gak tanya ke saya kan. Tapi dengan informasi yang Bapak Ibu buat ini nanti, itu udah bisa, dia gak perlu lagi kontak saya. Oh ini begini, ini begini. Itulah yang kita harapkan nanti dari ini kan. Jadi orang proses sendiri tidak tahu keadaan proses selang-selang. Mungkin nanti dari hasil digitalisasi ini sudah bisa lah itu dilakukan. Kemudian, hal-hal lain lagi kan, ada kawan-kawan dari alumni juga, dari grup-grup kita di komunitas kita di Jakarta, yang di komunitas kita tapi ada yang di Jakarta, ada merencanakan ke Danutoba inilah, lewat Tobasa. Mereka sudah merencanakan akan lewat dari Tobasa. Tidak saja. Kenapa? Karena mereka menganggap siang nanti kami sholat di mana, yang tidak muslim lah. Jadi, mereka rencanakanlah sholat. Kita terangkap, bahwa di sana sudah ada tempat untuk sholat. Di sana sudah ada tempat makan siang. Jadi, mereka menghindari siang atau malam di Baligie. Karena mereka menganggap tidak ada makanan halal di sini. Sehingga di lama tinggalnya di sini hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Pokoknya, gak lewat senari. Kami pikir dengan adanya ini, kan mereka tahu, ternyata di Baligie hotel pun sudah ada. Jadi, kita ingin di Baligie saja. Di sana sudah ada rumur makan. Itulah mungkin yang kita rakam dari sini. Jadi, lama tinggal wisatawan di sini itu bisa lebih lama tinggalnya. Sehingga, uang yang beredar di sini pun semakin banyak. Jadi, masyarakat pelaku wisata itu juga bergairah. Bahwa masyarakat yang kita kembangkan destinasi wisatanya merasa memiliki tempat wisata itu. Jadi, tanpa kami datang ke sana pun mereka sudah bersihkan sendiri, sudah rawat sendiri. Jadi, tidak perlu lagi kami yang harus lakukan. Nanti itu kan diserahkan ke mereka pengelolaannya. Biarlah mereka yang melakukan itu. Itu harapan kita. Sehingga tidak semua diurusi oleh pemerintah. Jadi, pemerintah-pemerintah ini dapat berkembang. Dilanjut oleh Enak sebagai narasumber Traveloka, beliau mengatakan Traveloka bisa menjadi sarana untuk pelaku usaha atau bisnis di bidang pariwisata seperti homestay, rumah makan, dan lainnya. Karena para pelaku usaha bisa mengiklankan berupa foto bisnisnya dan menginfokan tempat dan lokasinya secara detail. Lalu, Traveloka juga bisa memperkenalkan produk atau bisnis usaha yang para UKIM jalankan karena Traveloka memiliki banyak unggulan dalam fiturnya. Traveloka kita menjual beberapa produk seperti experience Jadi, saya tadi sudah disampaikan sama Kanado, ada tour. Di situ ada tour 4 hari, 3 malam cukup bayar berapa rupiah per orang. Itu ada programnya apaan saja. Itu bisa dijadikan sarana gitu. Atau media atau platform yang bisa membantu Bapak Ibu memproposikan produknya. Salah satunya seperti tour platform tadi. Atau tadi ada asosiasi homestay. Nah, bagaimana caranya supaya homestaynya bisa terkenal gitu. Jadi, orang ke Kanado Toba bukan hanya ikutan tour aja, lalu dia ngeliatnya mesti di mana. Dia mesti lihat fotonya, harganya berapa. Terus, kalau udah di fotonya itu nyaman apa nggak kelihatannya. Nah, itu bisa dicari di online gitu. Nah, di sini Traveloka sebagai salah satu sarana atau platform yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mempromosikan produknya. Seperti tadi akomodasi, atau punya jasa tour, itu semuanya bisa disini. Atau mobil rentakan. Nah, jadi kita mempunyai produknya. Karena produk-produk yang dibuat oleh Traveloka itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Acara diakhiri dengan sesi jawab antar peserta kepada Endang dan Arnaldo Sinaga seputar tentang bisnis usaha dalam Traveloka yang ingin dikembangkan. Dan Endang memberikan merchandise kepada para pelaku usaha atau peserta yang hadir. Terima kasih telah menonton! Dari Auditorium Atidal Laguboti, TobaTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!